Sebuah jet tempur F-22 Amerika Serikat menembak jatuh obyek silinder tak dikenal di atas Kanada pada hari Sabtu 11 Februari. Penembakan itu merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari, ketika Amerika Utara gelisah pasca balon mata-mata Cina menarik sorotan global. Militer Amerika Serikat juga mengerahkan jet tempur di Montana untuk menyelidiki anomali radar yang memicu penutupan singkat wilayah udara federal. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pertama kali mengumumkan penembakan hari Sabtu di wilayah Yukon Utara. Ia mengatakan pasukan Kanada akan memulihkan dan menganalisis reruntuhan. Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand menolak untuk berspekulasi tentang asal benda tersebut yang katanya berbentuk silinder. Dia mengatakan itu lebih kecil dari balon Cina yang ditembak jatuh di lepas pantai Carolina Selatan seminggu yang lalu, meskipun penampilannya serupa. Di ketinggian 40 ribu kaki, itu menimbulkan risiko bagi lalu lintas udara sipil. Pentagon mengatakan norat mendeteksi obyek itu di atas Alaska pada Jumat malam. Jet tempur Amerika Serikat dari Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, memantau objek tersebut saat melintasi wilayah udara Kanada. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi wonang kepada militer Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Kanada untuk menjatuhkan benda itu setelah menelepon Trudeau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati